Fidibat Lolone masih menemani Anda di gelar perkara. Polisi menggerbek sebuah rumah kontrakan di Villa Mutiara Gading, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat karena diduga menjadi tempat penampungan penjualan organ ginjal. Enam korban penjualan ginjal diamankan. Beginilah rumah kontrakan yang diduga dijadikan penampungan korban penjualan organ ginjal usai digerbek polisi. Warga Villa Mutiara Gading, Bekasi sama sekali tidak mengetahui bahwa lima penghuni rumah kontrakan ini terkait sindikat penjualan ginjal. Dari sekitar 4 bulanan. Kepolisian menduga para pelaku merupakan bagian dari Sindikat Internasional Penjualan Organ Ginjal. Mendapatkan informasi, sampai saat ini proses penanganan kasus dugaan penjualan organ tubuh jaringan internasional di Bekasi tersebut masih dalam penyelidikan penyidik di Kripum Polda Metro Jaya. Lembaga Advokasi Buruh Migran, Migran Care menyebut praktek penjualan organ bukan hal yang baru. Diduga modus pelaku memanfaatkan media digital untuk menjaring korban. Dahulu juga ada modus-modus seperti ini. Bahkan dugaan ini sebenarnya perlu didalami bahwa sebenarnya saat ini ada tren-tren baru khususnya di ASEAN yaitu perekrutan mereka memakai model pejahatan digital dengan menampakkan kerjaan melalui media sosial dengan tujuan negara-negara tetangga kita seperti di Kampoja, kemudian Merman, dan mereka kemudian di-ekploitasi baik tenaganya maupun ya mungkin itu juga mengarah pada sindikat untuk menjual organ tubuhnya. Polisi menyebut para korban awalnya tak mengetahui akan menjadi donor ginjal. Pelaku hanya menawari korban untuk bekerja ke luar negeri. Selanjutnya para korban ditampung di sebuah rumah di Bekasi. Mereka kemudian akan dibawa ke Kampoja untuk diambil ginjalnya. Polisi masih memburu sindikat penjualan organ ginjal dan para pelaku terancam pelanggaran Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tim Liputan Kompas TV Tim Liputan Kompas TV